oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk membuat user account baru di sistem operasi windows 11 nah jadi tujuan kita membuat user account baru ini yaitu kita bisa mengelola siapa saja yang akan menggunakan laptop atau komputer kita jadi seperti itu jadi langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya untuk bisa membuat user account baru teman-teman bisa klik start ini kemudian pilih setting atau diketik di search juga bisa setting nah pilih teman-teman setting selanjutnya teman-teman bisa pilih accounts di urutan menu sebelah kiri ini teman-teman cari accounts selanjutnya teman-teman bisa pilih bagian scroll ke bawah cari yang other users ya yang ini teman-teman klik oke disini kalau teman-teman lihat disini ada user yang bernamakan user dengan tipe administrator ya jenis jenis akunnya ini jenis administrator nah nanti kita bisa setting juga ya nah untuk bisa menambahkan user baru teman-teman bisa pilih add account selanjutnya teman-teman bisa kita tunggu ya kita tunggu kita tidak perlu untuk membuat microsoft account nya kita langsung pilih i don't have this person sign information oke kemudian selanjutnya teman-teman supaya tidak membuat akun microsoft nya teman-teman pilih yang paling bawah add a user without a microsoft account kemudian teman-teman bisa ketikan untuk username nya bebas ya contoh mungkin nama sendiri atau ya pokoknya terserah dari teman-teman semua kalau sudah teman-teman bisa klik next nah disini teman-teman sudah berhasil untuk menambahkan user account baru yang bernamakan laptop nah untuk bisa merubah dari tipe atau jenis akunnya teman-teman bisa klik disini kemudian disini teman-teman bisa pilih di bagian change account type nah kemudian di bagian account type nya ini teman-teman bisa pilih administrator atau standard user terserah dari teman-teman semua oke nah sekarang kalau teman-teman lihat disini ini di bagian user nya sudah tertambahkan ya dua yaitu bernamakan user dan juga laptop nah jadi seperti itu kalau ingin teman-teman hapus untuk user yang baru saja dibuat teman-teman bisa pilih remove ya oke mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan di pertemuan kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya